Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Tuhan mengetuk hati kita, janganlah ragu ataupun menunda-nunda. Respon yang cepat dan penuh sukacita menunjukkan bahwa kita siap menerima kesempatan emas yang Tuhan berikan. Kesempatan yang datang bisa jadi atau bahkan seringkali bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Kita mungkin harus berperang melawan daging, mengalahkan ego, merendahkan diri, merelakan sesuatu atau hal lain yang sesungguhnya berat kita rasakan. Bagi Zacchaeus, turun dari pohon dan harus menerima tatapan mata banyak orang yang mungkin mentertawakan dia tentu bukanlah hal yang mudah. Tetapi Zacchaeus tidak peduli karena ia melihat kesempatan yang Tuhan berikan lebih dari apapun. Demikian pula jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi kita untuk menerima kesempatan dari Tuhan. Mari kita belajar untuk merespon panggilan Tuhan dengan cepat. Kalau Tuhan minta kita melangkah, segeralah melangkah. Jika Tuhan minta kita mengampuni, ampunilah. Apapun yang Tuhan minta kita lakukan, lakukanlah tanpa ragu dan menunda-nunda. Mungkin kita telah melewatkan kesempatan. Jangan sampai kita melewatkan lagi kesempatan kedua yang Tuhan tawarkan. Kita tidak pernah tahu kesempatan emas Tuhan datang dalam bentuk seperti apa. Maka lihatlah setiap kesempatan sebagai kesempatan emas yang membawa berkat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kesempatan dari Tuhan apakah yang pernah Anda lewatkan? Jika kesempatan itu datang kembali, apa yang akan Anda kerjakan? Apa upaya Anda agar tidak melewatkan momen emas dari Tuhan? Jangan lewatkan kesempatan emas dari Tuhan dengan selalu merespon dengan cepat.